Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera Buat sahabat-sahabat semua Yang menjadi peserta Dari belajar composting online Batch kelima bersama Rumah Hijau Net Sebelumnya mari kita tapuk tangan Dulu dong buat Kak Yanti Dan sahabat-sahabat semua Yang mungkin menonton rekaman Cool Zoom sore hari ini Ya, sore hari ini adalah Sebuah sore yang berbahagia Karena saya melihat Di grup teman-teman walaupun ada yang silent reader Walaupun ada yang mungkin tidak lengkap Memberikan tugas-tugasnya Tapi semuanya terlihat semangat sekali belajar Dan berdasarkan pengalaman saya Mendampingi 4 batch sebelumnya Saya melihat bahwa Memang ada teman-teman yang Sepertinya mesinnya baru mulai panas Ketika kemudian Sudah mulai kerasa way-nya Oh ini nih, ini yang bisa saya lakukan Dan kemudian baru setelah berjalan Baru kemudian setoran-setoran Fotonya baru bermunculan Walaupun setelah itu biasanya Agak kaget mereka Ya, kok waktu Waktu bersama di grup WhatsAppnya Udah habis ya Memang kan memang kita Kesepakatannya hanya satu bulan bersama Tapi nanti kalau buat teman-teman Di grup 5 ini Atau di batch 5 ini Yang merasa ingin ikut terus Kita ngobrol-ngobrol santai Seputar urban farming Composting Hal-hal yang berbau hijau-hijau Itu saya punya Sebuah grup Namanya grup sahabat rumah hijau Yang nanti bisa dimasukkan Oleh teman-teman Yang sudah memenuhi syarat Memenuhi syarat itu seperti apa? Jadi foto-foto Yang sudah didokumentasi Dari awal sampai selesai Dari keluar pertama Sampai keluar ketujuh Baik yang dari awal Maupun yang kemudian Teman-teman lakukan lagi Berkali-kali lagi Karena kan proses komposting Terus berjalan Nanti dimasukkan ke dalam sebuah form Nanti kalau begitu saya lihat Oke Maka teman-teman bisa Saya masukkan ke grup Sahabat rumah hijau Wih sudah hadir Kak Lia Sudah hadir Kak Santi Terima kasih Sudah ikut hadir Di acara sore hari ini Kulzung kita bersama ini Nah Rencananya sore hari ini Kita akan Saya akan Memaparkan dulu Memaparkan seputar Membungkus apa yang Sudah menjadi kesimpulan Dari perjalanan kita Selama seminggu ini Seminggu lebih ini Dalam proses Kulzung Batch 5 ini Dan setelah itu Nanti kita gak perlu ngobrol Saya pengen dengar Kesannya dari Kak Yanti Kak Lia Dan Kak Santi Yang sudah hadir sore hari ini Gimana Proses kompostnya Apa yang dirasakan Apa yang Menjadi tantangan Atau mungkin Sebelumnya pernah Mengikuti pelatihan Atau belajar yang sebelumnya Dan Apa manfaat yang didapat Dari Belajar Komposting online Yang Ya sederhana aja ya Sehingga Kulwap Nanti ada e-booknya Dan kita bungkus Mari Kulzung sore hari ini Baik Kak Saya coba share screen dulu ya Oke sudah terlihat Slide-nya Jadi memang Judul dari pelatihan kita ini Adalah 8 langkah mudah Kok Kulwapnya cuma 7 Mas Andito Iya langkah ke-8 Ada di sini Nanti saya akan jelaskan Jadi Selamat datang Sekiranya buat teman-teman Di Besi 5 Di sesi Kulzung 8 langkah mudah Mengubah sampah rumah tangga Kita menjadi pupuk organik Dan dari Perjalanan kita Selama kuat Saya sudah melihat Bahwa Sebagian besar Dari teman-teman Sudah mulai memilah Memilah Sisa ban organiknya Tandanya sudah menuju Sudah semakin dekat Untuk bisa Kemudian Mengubah Sampah rumah tangganya Menjadi pupuk organik Oke Permisi Memperkenalkan diri dulu Saya Nama lengkapnya Wai Andito PW-nya ini Putra Wibisono Saya Suara Kukulan Farmer Dan Hari-harinya Ya sebagian dari waktu saya Saya adalah konsultan Dan edukator Dari gaya hidup sehat Saya ayah dari Dua anak homeschooling Ya penyedia instalasi Hidroponik dan komposter Walaupun sekarang lagi Off dulu Dari sisi produksinya Walaupun dari sisi edukasinya Tetap jalan terus Aktivitas jalan terus Namun Ya tetap ingin Tetap Menginspirasi teman-teman semua Di dalam Kesarian yang saya lakukan Dan hal Urban farming dan Komposting Saya tinggalnya di Jakarta Timur Di daerah Sipinang Muara Ya sejak tahun 2017 Bersyukur sudah Sempat membantu Lebih dari 100 sahabat Memiliki instalasi Hidroponik dan komposter juga Di rumahnya mereka Masing-masing Dan Ya sharing dan edukasinya Dapat rezeki juga Tidak hanya Secara perorangan Tapi diundang ke instansi Pernah ke TNI Kejaksaan Ke sekolah Nih waktu itu sama teman-teman Di PLN Bikin workshop Dan sebagainya Dan juga Ada Seperti undang PCSR Beberapa perusahaan Untuk mengedukasi Masyarakat di sekitarnya Untuk Bisa Tergerak Melakukan proses Komposting Atau pemilahan Dan pengolahan Sampai rumah tangga Tidak hanya di daerah Jakarta Dan sekitarnya Tapi juga sempat Sampai ke luar kota Ini ada beberapa Gambar yang di NTT Waktu itu Dan kemudian Di sekitar Jawa Tengah Dan Pandegelang Dan masa pandemi ini Membuat Sharing tetap Terus berjalan Baik secara luring Luar jaringan Maupun daring Dalam jaringan Nah ini beberapa Beberapa sharing-sharing Yang pernah saya lakukan Di dalam daring Yang terdokumentasi Dan kemudian Ini juga pernah diundang Ya jadi semacam Dosen tamu lah Gaya banget Jadi dosen Tapi dosen tamu Dikulai inspirasi Di salah satu universitas Di Bandung Sharing kepada Teman-teman Mahasiswa di sana Supaya punya wawasan Bahwa menjadi Seorang Entrepreneur itu Waze itu Adalah bagian Bagian Daripada Proses Yang tidak boleh Diabaikan Jadi Kita gak boleh Kemudian Saya sih memberi pandangan Kita usaha Terus kemudian Kita abai Terhadap sampah kita Justru kita sebagai pengusaha Kita harus memikirkan Ini sampah Harus diolah Seperti apa Sustainable Berkelanjutan Menjadi sebuah hal Yang ingin saya tekankan Kepada teman-teman Mahasiswa pada saat itu Oke Kita masuk ke Langkah 8 Langkah mudah Seperti biasa teman-teman Di Kulwap Kita sudah belajar Bahwa langkah pertama adalah Mengenai mindset Karena apa Sebagaimana sudah Saya sampaikan di video Bahwa di Indonesia itu Ada Ada Sekian ya Kurang lebih ini aja Tahun 2019 175 ribu ton Sampah perharinya Kalau masuk masa pandemi Sangat mungkin Bisa lebih banyak Karena apa Kita nggak keluar rumah Kita mungkin lebih banyak Pesan-pesan di luar Banyak pemasan Plastik Karton dan sebagainya Jadi bisa jadi Angkanya lebih besar dari ini Dan bila Pola persampahan Kita tidak berubah Modelnya dumping Maka makin lama Kemampuan TPS dan TPA Makin lama Makin mengipis Dan Apa solusinya Solusinya yang bisa Saya sharingkan Tentu adalah Composting Memang saya asyik Kalau kita bisa punya Mesin pengolah Apa yang segala macam Yang canggih-canggih itu Tapi berdasarkan Pengalaman saya Mengamati Atau mendapat informasi Dari mentor saya Mbak Wildayandi Salah satunya Banyak sekali Alat-alat sudah ada Di sekitar kita Sebetulnya Alat pencacah Alat pengompos Alat Insiderator Pembakar Apa segala macam Sudah banyak Tetapi karena Tidak diedukasi Sejak awal Dari pemilahan Dari rumah Dari sumber Maka kemudian Itu semua Tidak berjalan dengan lancar Karena apa Tidak mudah Mengurus sampah Yang tertumpuk Terdumping Tercampur organik Dan organik Tidak ada yang mengurusin Karena itu Itu sampah Betul-betul sampah Tetapi ketika terpilah Minimal kita lakukan Sebagaimana yang kita lakukan Di sesi yang kedua Yaitu mengenai Memilah yang organik Dan yang anorganik Itu sudah bisa mengurangi Hampir 40% Dan itulah Sebetulnya solusi Kalau kita mau ikut Terlibat aktif Di dalam proses Pemilahan dan pengolahan Sampah rumah tangga Nah Mengapa perlu melakukan Komposting Yaitu tadi 40-80% Tumpukan sampah Bisa dikurangi Tahunya dari mana Nanti teman-teman Ngerasain deh Terutama buat yang baru mulai Buat teman-teman Yang sudah praktisi Mungkin sudah tahu Betapa menyenangkan Ketika kita bisa mengolah Sisa bahan organik sendiri Tapi ketika sudah Kita mulai mengolah Nah itu Mulai memilah Itu enak banget Kita mulai ngerasa bahwa Kok tempat sampah kita Nggak kerasa penuh ya Kok tempat sampah kita Jadinya Enak dipandang Enak dihirup Teman-teman Petugas kebersihan Kalau ngambil sampah kita Juga enak Jadi Begitu kita Melakukan pemilahan Itu sebetulnya Sangat Sangat Memberikan solusi Atas tumpukan sampah Yang tadi ada di gambar sebelumnya Ya tentunya bisa Setiap yang terpilai Menjadi nilai ekonomis Bisa menyumburkan tanah Membuat lingkungan Lebih bersih Dan menyehatkan Nah ini kategori sampah Basah dan kering Ini buat wawasan Tambahan wawasan Nanti slide-nya akan dibagikan Buat teman-teman semua Ya ini ada sampah basah Ada sampah kering Lalu kemudian yang setelah kering Diapakan Nah ini beberapa aktivitas Waktu ada bank sampah Di dekat rumah saya Masih cukup aktif Saya menyetorkan ke sana Kalau sekarang Saya Menggunakan metode yang ini Jadi Sampah organik Anorganik di rumah itu Saya coba pilih Berdasarkan jenisnya Nanti tinggal Kalau sudah Kuotanya cukup Itu ada aplikasi-aplikasi Yang mendukung Gerakan minim sampah Jadi ada armada kemasan Yang ngambil Ngambil sampah-sampah receh Yang plastik nikah Sterofoam Plastik sasetan Itu diambil Sama armada kemasan Duitin ini Ngambil minyak gelantah Ngambil Kertas Kardus Botol Nah kalau siklus ini adalah Untuk isi ulang Jadi kebutuhan isi ulang Kita sehari-hari Minyak goreng Sabun cuci piring Sabun buat cuci Pakai mesin cuci Dan sebagainya Itu asik banget Karena Pak Kiteng Jadi nggak perlu Beli kemasan lagi Dia betul-betul Kurirnya datang Bawa jirigan-jirigan besar Yaudah tinggal langsung diisi Setelah dengan pesanan kita Pakai aplikasi Jadi Sudah banyak sekali Aplikasi pendukung Gerakan minim sampah Jadi yuk kita mulai memilah Sampah kita Langkah kedua Sebagaimana pulau Apa yang sudah disampaikan Siapkan dua tempat sampah Terlihat sederhana Tetapi ini sangat Menentukan langkah-langkah Selanjutnya Karena kalau tidak Memilah dari awal Buat mengolahnya Jadi memikir Gimana caranya kita Ngambilin sampah Yang sudah tercampur Jadi pastikan Sudah punya dua tempat sampah Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menyetorkan Tugasnya Gambar-gambarnya So far Dari yang saya amati Semua sudah menjalankan Dengan sangat baik Karena biasanya Tantangannya Atau kendalanya Buat teman-teman Yang di fase ini Biasanya mereka Sudah memilah Tapi masih pakai Kantong plastik Alasnya Jadi Terus kalau saya tanya Nanti kantong plastiknya Diapain? Dibuang ya Sayang dong Kalau dibuang Mendingan kemudian Cari wadah yang Tertutup Wadah yang Katakanlah tidak berongga Sehingga tidak perlu Pakai kantong plastik Sampah organiknya Segera diolah Dan setelah selesai Langsung bisa langsung dicuci Jadi kita mengurangi Sampah plastik Dari mulai Langkah yang seperti ini Oke Langkah yang ketiga Kita menentukan Metode composting Terima kasih teman-teman Atas setoran metodenya Cukup beragam Ada eco-enzyme Ada yang compost pot Dan Sepertinya memang Di base ini Dua metode ini Yang cukup Banyak dipilih Eco-enzyme Dan compost pot Dan memang Saya lagi teman-teman Tujuan dari Pelatihan ini Bukan untuk Mengutamakan Salah satu Metode composting Justru Apa nih kira-kira Metode composting Yang paling visibel Yang bisa teman-teman Lakukan Jadi kadang-kadang Ada yang berpikir Wah saya pengennya Sudah punya komposter dulu Baru milah Waduh kelamaan Nanti keburu Numpuk sampahnya Mendingan kita sudah Bisa melihat Apa yang bisa dilakukan Eco-enzyme Bikin compost pot Lubang organik Itu adalah Tiga hal yang sebetulnya Paling mudah Dilakukan Sesuai dengan Kondisi tempat tinggal kita Nah kembali Sedikit menyegarkan Mengenai metode composting Ada yang lubang organik Bio-pori Komposter Kompos pot Eco-enzyme Ini kebetulan adalah Metode-metode Yang bisa kita lakukan Dari semua metode ini Saya pribadi Belum melaksanakan Yang bio-pori Karena apa Mungkin karena Situasi lingkungannya Masih belum memungkinkan saja Jadi yang keempat itu Saya sudah memperhatikan Oke Yang keempat ini Membuat mal Jadi Mikroorganisme lokal Dari air beras Dan gula ini Kelihatannya Sederhana Membuatnya gampang Tetapi teman-teman Ini ternyata Sangat signifikan Mempercepat Proses Pengomposan Yang kita Lakukan Yang kita harapkan Di sisa ban organik kita Katakanlah Mungkin ya Kalau berdasarkan pengamatan saya Kalau sisa ban organik Tanpa mal itu Dia bisa sampai dua minggu Baru dia terkompos Dengan baik Dengan mal ini Bisa sangat dipercepat Lima hari Sepuluh hari Itu betul-betul Sudah jadi Komposnya Jadi ini adalah Metode Elemen yang mungkin Buat beberapa Praktisi Komposting Yang coba-coba Saya baru tahu Mas dikasih Mal ini Bermanfaat Betul Memang ternyata Saya juga baru Ketika Mentor saya datang Dan memberikan Sebuah bakteri Ternyata memang Bakteri ini Mempercepat proses Dan itu Saya alami sendiri Dan itu yang ingin Saya sharingkan Ke teman-teman Siapa tahu Jadi proses komposingnya Lebih menyenangkan Karena kita Tidak perlu berlama-lama Dengan bau Dengan belatung Dan sebagainya Kita percepat saja Prosesnya Dengan memberikan mal ini Nah Yang kelima adalah Menyiapkan pengembur Ini juga ternyata Menjadi sebuah hal Yang Buat sebagian besar Teman-teman Dan mungkin juga Di batch ini Nyata pengembur ini Signifikan ya Penting banget Untuk menjaga kadar air Di dalam Sisa ban organik kita Karena itu yang membuat Membuat aroma itu muncul Itu yang membuat Belatung itu banyak Ya itu di sini Si sampah basah Sisa ban organik Yang basah itu Yang terlalu basah Karena itu kita butuh Material yang bisa menyerap air Material organik Yang bisa menyerap air Nah teman-teman Cukup beragam di sini Ada yang punya abu gos Ada yang punya sektam Ada yang punya Serbu kayu Daun kering Itu betul-betul Material-material Yang sangat bermanfaat Untuk mengeringkan Sisa ban organik kita Mengurangi kelembapan Sehingga proses kompostingnya Jadi jauh lebih cepat Nah Yang keenam adalah Mencacah sampah Ini juga kemudian Kelihatan sederhana ya Teman-teman ya Ngapain sih kita Mencacah lagi Ternyata Berdasarkan pengalaman Sampah yang tidak tercacah Malah justru Lebih lama Lebih lama terolahnya Ketimbang sampah Yang sudah kita kurangi ukurannya Makin dia Bentuknya keras Seperti daun Seperti Katakan di sini ada Yang punya Kulit petek gitu ya Itu makin Tercacah Semakin halus Semakin bagus Karena apa dia memang Teksturnya akan tetap keras Seperti itu Daun pisang itu Semakin halus Semakin bagus Tapi kulit jeruk Kulit semangka Atau mungkin aneka Kulit terol dan sebagainya Itu sebetulnya sih Dicacah agak besar-besar Juga gak apa-apa Makin teman-teman praktek Teman-teman akan makin melihat Bahwa Ternyata jenis sampah ini Cacahnya sekedarnya aja Yang ini Perlu lebih halus Karena kalau enggak Dia ukurannya Tidak terlalu jauh berbeda Biasanya sampah daun-daunan Daun pisang Daun Apa ya Daun-daun pembungkus gitu ya Daun jati dan sebagainya Itu biasanya Perlu kita sedikit Lebih Halus Mencacahnya Kulit jagung Bonggol jagung Dan sebagainya Nah langkah ketujuh Yang teman-teman sudah lakukan Saatnya komposting Terima kasih ya teman-teman Beberapa sudah menyetorkan Prakteknya Disini ada Kak Hana dari Banjarmasin Yang pakai kompost pot Ada Kak Nia yang pakai Lubang organik Lalu kemudian ada Kak Indri yang pakai Seperti kompost pot Seperti komposter Saya masih belum Dapat foto dari sisi lainnya Ini kompost pot Apa komposter gitu ya Karena Kompost pot dan komposter Adalah dua metode kompost Yang punya Karakteristik yang berbeda Jadi itu perlu Perlu dipecahkan terlebih dahulu Maunya apa Sehingga kemudian kita bisa tahu Step by step Seperti apa Dan juga ada Kak Santi Yang sudah Mempraktekan tentang kompost potnya Nah Saya juga Menyaring Membagikan ini Berdasarkan pengalaman Jadi sebetulnya Forum belajar komposting online ini Adalah forum berbagi Inspirasi dan pengalaman Yang saya lakukan Tujuh tahun yang lalu Ini awal-awal saya Melakukan proses komposting Awal-awal saya praktek Dapat pupuk cair Dan kemudian Awalnya sama teman-teman Saya mencacahnya juga Pakai talenan dan pisau Seperti itu Lama-lama Kapan selesainya nih Urusan nih Kalau kemudian Nyecahnya begini-begini Akhirnya saya pakai gunting Yang warna merah hitam itu Yang kemudian Menjadi lebih simple Lebih praktis Beberapa prakteknya Saya sudah sharingkan Di Instagram saya Di real saya Khusususnya punya Kurang lebih begitulah Kesarian ngompos saya Nah terus saya Waktu itu diberikan Mallnya itu Mall dalam bentuk serbuk Jadi dalam bentuk Dalam bentuk Bukan dia bentuk serbuk Tapi dia bakteri Yang kemudian diencerkan Dicaitkan Nah ternyata Bisa kita substitusi Karena tidak mudah Waktu itu mendapatkan Bakteri ini Waktu itu sih Mbak Wilda masih cukup Fokus di sini ya Sehingga saya Kalau pesan Pasti dapat Sekarang beliau Sudah jadi ketua Asosiasi Bank Sampas Seluruh Indonesia Makin sibuk Sudah edukasinya Sudah makin Setiap daerah Jadi Boro-boro deh Bisa mikirin Untuk kemudian Menyediakan supply Seperti ini Buat praktisi-praktisi Perorangan Seperti saya Tapi kemudian Saya menemukan Ternyata Pakai mall Yang bisa kita bikin sendiri Air beras Ya teman-teman Masih makan nasi kan Nggak makan nasi Oke Masih makan buah kan Masih makan buah kan Masih ada kulitnya Kulitnya masih bisa kita Buat mall dan sebagainya Nah kemudian Menambahkan pengembur Sangat menentukan sekali Dan kemudian Memasukkan ke dalam komposter Jadi panen dalam 10 waktu 10 sampai 14 hari Dan inilah Pupuk cair pertama saya Waktu itu Yang saya panen Senang banget ya Karena Ternyata betul-betul Sampah kita bisa Jadi sesuatu yang bermanfaat Nah ini panen pupuk padatnya Jadi komposter saya Punya pintu samping Dan itu Saya panennya dari samping Dan Sekitar Setahun Dua tahun terakhir ini Saya mulai praktek Dengan eco-enzyme Yang ini juga menyenangkan banget Karena Si eco-enzyme ini Bener-bener bisa dipakai Buat Yang paling di rumah Paling kepakai itu Buat bersihin kompor ya Istri saya itu Senang banget Nyemprot-nyemprotin Kompor gas Yang sudah dipakai Goreng dan sebagainya Minyak berjaceran Sudah Semprotin eco-enzyme Keset Aroma Segar Kecutnya Memenuhi dapur Dapur pun Siap butuh dipakai lagi Terus kemudian Saya pakai buat ngepel juga Terus saya pakai Buat merendam sayuran Sayuran dari pasar Saya kan gak tahu nih Sayurannya dapat perlakuan Mungkin pesticida seperti apa Nah itu Biasanya sayur-sayur yang dipakai Untuk di juice secara langsung Itu biasanya Direndam dulu Di eco-enzyme Airnya satu baskom Eco-enzyme mungkin sekitar 10 atau 20 mili Abis itu udah direndam Sekitar 15 menit Yaudah abis itu Dibilas sedikit Langsung di juice Jadi itu membantu Untuk mengurangi potensi pesticida Yang ada di sayuran Nah langkah ke delapannya apa Nah langkah ke delapannya Ternyata teman-teman Ulang lagi Dari awal Udah gitu aja Jadi delapan langkah Sederhana ini Sebenarnya langkah ke delapannya Yang ngulangin lagi Dari awal Proses composting Adalah sebuah proses Yang akan Terus menerus Kita lakukan Seumur hidup kita Selama kita melakukan Kehidupan Karena sampah Pasti dihasilkan Kecuali Apa ya Kita akan terus Melakukan proses composting Sampai kita yang dikompos Ya kalau kita Ya meninggalkan Suatu hari Umur kita sudah Sudah sampai pada batasnya Bagi teman-teman Yang dimakamkan Dikubur ya maka Di dalam tanah itu Kita dikompos gitu ya Sama bakteri-bakteri Di sana Belatung dan sebagainya Buat teman-teman Yang mungkin memilih Dikremasi Ya tetap itu bagian dari Proses composting Dibakar juga Disebar ke laut Menyampur ke sana Ada yang mungkin Kepercayaannya Mayatnya ditaruh Di gua-gua Atau di gunung-gunung Dimakan oleh burung-burung Dan organisme di sana Itu pun bagian dari Composting Jadi sebenarnya Kita adalah bagian dari Alam semesta Yang suatu saat-saat Akan mengalami hal yang sama Sebagaimana yang sedang Kita lakukan Kepada sisa bahan organik kita Nah Ini yang kemudian Membuat saya berpikir Semakin banyak yang melakukan Proses composting Semakin banyak kita bisa Memilah sisa bahan organik kita Mudah-mudahan Tantangan kita terhadap Sampah yang numpuk Dan sebagainya Itu bisa semakin Terjawab Dan ya kita bisa Mewariskan hal baik lah Buat anak-anak kita Yaitu lingkungannya Lebih baik Pola hidup yang lebih baik Begitu teman-teman Dan hasil composting itu Kami manfaatkan Untuk Berkebun Untuk kemudian Menikmati hasil-hasilnya Jadi ini Waktu itu Di sebelah rumah saya Masih bisa kami pakai Tanahnya Tanah posong Yang kemudian Boleh pakai Asal nggak dibangun apa-apa Yaudah kami bikin Rice bed seperti ini Ya lumayan Jadi Dan ini semua pupuknya Betul-betul dari si Tong hijau tadi itu Kakak-kakak semua Jadi betul-betul dari Pupuk cairnya dari sana Pupuk padatnya Dari Hasil Composting Plus media tanam Yang kami beli Di tuang tanaman Udah itu saja Yang kemudian kami lakukan Kami tidak menambahkan Pupuk-pupuk lain Dari luar sana Dan Selain rice bed Kita pakai polybag juga Dan ya lumayan Hasilnya itu ya Seru Terus Ya udah Waktunya panen ini Yang kemudian Paling menyenangkan Sayang Kalau tidak dipoto Ya gitu ya kan Apa-apa Harus kita potret Dokumentasikan Termasuk waktu panen-panennya Baru berharga Kerasa berharga sekarang Ketika sudah berlangsung Iya ya Ini Peristiwa 6 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu Seru banget Dan Jadi teman-teman Melakukan composting itu Bisa jadi Bukan hanya sekedar Memilah saja Atau mengolah saja Tapi bisa jadi Buat Masa depan bumi kita Saya selalu Membayangkan bahwa Kalau kita melakukan Proses composting Berarti kita lagi Kepengen Ambil kontribusi Dalam hal Melakukan proses Bersih-bersih Di tempat tinggal kita Saya berpikir Ya itu kayak Misalnya kita ngekos Terus tinggal rame-rame Terus kemudian Kita termasuk Adalah seseorang Yang rajin bersih-bersih Nggak diminta Sama ibu kosnya Rajin bersih-bersih aja Bagi-bagi udah nyapu Udah nyirap Bagi bersih-bersih aja Kira-kira ibu kosnya Memperhatikan Di saya kan akan Memperhatikan Nah kalau ibu kosnya Kemudian dapat rejeki lebih Kira-kira siapa ya Orang yang akan diingat Pertama kali Di antara Para anggota kosnya Bisa jadi adalah Orang yang peduli Terhadap kebersihan Tempat tinggalnya Siapa tahu Kita bisa menjadi Bagian dari itu Sahabat semua Melalui langkah-langkah Sederhana yang kita pelajari Selama seminggu ini Dan sebulan ke depan Karena grup Whatsappnya akan tetap ada Sampai sebulan ke depan Untuk Ya kita berbagi inspirasi Saya akan sharing Kesarian composting saya Dan saya berharap Teman-teman pun berbagi Apa yang sudah terjadi Dengan sampah organik Yang mungkin sudah Waktunya dipanen Atau mungkin ada kendala Dalam proses composting Silahkan dibagi Supaya apa kita bisa Sama-sama mempelajari Apa yang bisa kita upgrade Kalau ada tantangan Kalau sudah bagus Ya jalan terus Karena itu adalah Metode yang paling cocok Buat teman-teman semua Oke teman-teman Ini sedikit sharing lagi Kita sudah ketemu di Guru Whatsapp Saya ada channel Youtubenya Sebagian mana yang Video-video itu Adalah channel Youtube saya Ada Instagram Tempat kita ketemu Facebook Dan saya juga ada Websitenya juga Dan waktunya kita Ngebrol-ngebrol Masuknya pertanyaan Saya lagi terima kasih Semoga bermanfaat Dan saya lagi Uplos dulu deh Buat teman-teman BC5 Baik yang hadir sekarang Maupun yang Menonton rekamannya Dari sesi Kulzoom Sesi pertama kali ini Terima kasih Oke Kita Oke terima kasih Dari Kak Yanti Dari Kak Yanti Cek-cek Kak Yanti Monitor Terdengar Oke Kak Yanti Selamat sore Kak Yanti dari Bogor ya Kak Oke Gimana Kak Yanti Proses Compostingnya Boleh di sharing-sharing Gak keseruannya Dimana Selama Mengikuti proses Composting Bersama Kita bersama Di Kulwap Selama tujuh hari itu Silahkan Kak Oh iya Kak Yang pertama jelas Itu ya Jadi dapat tambahan informasi ya Ya Di awal Ya itu Saya aja gak tahu Bahwa Membuat koenzyme itu Salah satu metode Composting Saya gak tahu Tahunya apa Kak Di sini saya jadi tahu tuh Ternyata itu termasuk Salah satu ya Ya Terus Ada penggembur Membuat mal itu Saya kan emang sebelumnya Baca-baca literatur tuh Tapi Untuk composting Perlu bakteri Tapi bahwa bakteri itu Bisa dibikin sendiri itu Saya juga Baru dapat infonya disini Ya Terus gimana Pertanyaan Kak Sudah pernah nyoba tuh Sebenarnya Sebelumnya Mengkompost sendiri Terus akhirnya muncul banyak Belatung itu Yeay Belatung Terus saya gak berani Tapi saya jadinya gak berani Ngebuka tuh Ya ya Gitu Nah yang di Dari keandit Kan kemarin dapat info tuh Nah itu mungkin Karena terlalu basah Kita Ya betul sekali Jadi harus dikasih penggembur Nah yang baru ini Saya ikutin tuh langkah demi langkah Dari Awal Dan saya baru berakhir di Mencacah sama Penggembur Gitu Saya terus terang Emang karena saya kerja ya Belum Belum sempat untuk Mengkompostnya Saya Pengennya pilih metodenya yang Kompost pot yang kali ini Gitu Jadi mungkin di besok sih Saya cuma bisa tuh Kalau di hari libur Karena dari pagi Saya kerja Kurang udah sore gitu Dan saya di hari libur Baru bisa Sejauh ini sih Sampai Ke bikin bol Mencacah Mengumpulkan penggembur Itu udah Besok rencananya Saya mau coba Yang pakai Kompost pot Oke Biar Belatungnya gak terlalu banyak Itu terus terang Saya takut Sama belatung itu Gitu Jadi pengennya yang gak terlalu banyak Iya kak Gitu sih kak Terima kasih kak Yanti Seru sih Prost dulu buat kak Yanti Banyak ilmunya Terima kasih kak Yanti Sudah mulai Praktek Dan ditunggu berarti ya Hasil Hasil prakteknya Dan Mudah-mudahan Saya lagi Belatung itu Memang Bagian Ya dari pengompost Kalau gak ada belatung Maka si sabar organik kita Tidak Tinggal pertinggal Saya takut Sama belatung Dan aktif itu Saya sharing tuh Ketemen saya Jadi Biar banyak yang tertarik Ikutan Karena kalau kita sendiri Gak banyak yang ikutan Mengolah sampah Impactnya kan kurang besar ya Jadi saya coba share juga tuh Ke teman-teman Biar mereka juga tertarik Mengikuti langkah kita Mudah-mudahan Mudah-mudahan Membantu Cocok Dan kemudian Kak Yanti bisa Semakin nyaman Ya melihat belatung Sebagai sahabat Ya betul Jangan masih takut Kalau muncul rame-rame Saya kan kaget juga Saya juga kaget Tapi itu awal-awal Ternyata begitu Tau Oh nyata kita harus mengindahkan Dan ya itu bagian dari Dari composting Dan sebetulnya Salah satu indikator Kalau bisa Saya boleh sharingkan Karena kalau sampai Tidak ada organisme Yang mengompost Dan kemudian Kompost kita Gak jadi-jadi Wah apa yang salah nih Jangan-jangan Kemudian Memang Memang Mungkin sampah kita Terlalu Terlalu kering malah Jadi itu yang kemudian Nanti kita Kita bisa Elaborasi lagi Karena itu perlu Perlu di-sharingkan Perlu di-dokumentasikan Supaya saya bisa belajar lagi juga Dari prosesnya Kak Yanti Oke Kak Yanti Terima kasih banyak Terima kasih Ya Sharing-sharingnya Selanjutnya saya mau Ke Kak Lia dulu Kak Lia monitor Bisa terdengar Suara saya Bisa sempat open mic mungkin Cek-cek Kak Lia Kalau misalnya Kak Lia masih dalam perjalanan Kita lanjut ke Kak Santi dulu deh Halo Kak Santi Selamat sore Kak Santi Si Doarjo ya Dari Si Doarjo ya Kak Santi ya Ya ini pertama Aku nyoba Kompost pot Karena yang ada di rumah itu Kalau nunggu kompost pot Kayaknya lama ya Sudah pesan kah Atau bagaimana? Enggak belum sih Karena masih cari-cari Yang tertentu apa ya Yang budgetnya juga masuk Lahannya juga masuk Dan akunya bisa konsumsi melakukannya Itu sih yang penting itu kan Tujuh Kak? Karena tantangan Itu sendiri-sendiri itu Yang paling besar Ya Gimana Kak Proses kompostingnya Selama mengikuti proses full up Apa yang menarik mungkin Di dalam kesariannya? Ya itu memang Melegakan sih Kalau melihat sampah bersih Itu jadi lega gitu Kayaknya gak buang sampah ke depan Itu Lebih melegakan hati gitu Lebih tenang gitu Sepakat Kak Gimana proses komposingnya? Sudah sampai mana Kak? Di kompost yang tertutup Dan terbuka Bedanya apa ya? Maksudnya Tertutup tuh Komposter kayak punya saya Atau kompost pot Yang terbuka Sebagai teman-teman Yang praktekan Atau bagaimana? Maksudnya Itu kan terbuka ya Jadi kalau Aku tutupin sama plastik Takut tiba-tiba hujung gitu Maksudnya Kalau yang tertutupnya Sudah ada tutupnya Dan biasanya ada Apa? Ada lindinya ya Ada air lindinya Ya kalau Kompost pot kan memang Dia didesain Untuk Supaya Air lindinya itu Langsung ke tanah Langsung ke bawah Terus Dia sebetulnya Secara Teknis Kena hujan pun Gak ada masalah Walaupun Saya sih Semangat merekomendasikan Di Waktu-waktu awal Katakanlah mungkin Seminggu pertama Dia lagi terkompost Sangat baik Kalau kita jaga Kelembapannya Gak kehujanan Gak kemudian Kena siram terlalu banyak Jadi biarkan dia Kemudian Terkompost dengan baik Tertutup itu Akan jauh lebih membantu Biasanya hasilnya Akan jauh lebih cepat Lebih bagus Ketimbang kemudian Eh kena hujan lagi Eh kena hujan lagi Lebih baik Kalau kemudian Ditutup Ketika dalam proses Mengompostnya Itu sih Kak Santi Oke Oke kita lihat Dalam minggu ini ya Mantap Ada yang mau ditanyakan mungkin Kak Santi Biasanya berapa lama itu Kalau pakai kompost pot Terbuka seperti itu Di Surabaya kan lagi Panas ini Lagi Jadi kalau siang itu Kering Jadi kadang-kadang Aku tambahin Apa Tambahin mal Atau tambahin air biasa Itu Biar gak terlalu kering Ya kecuali Keringnya sampai Kerontang gitu ya Tapi selama kemudian Si Sebenarnya gini Ketika dia agak mengering Dia kemudian Kelembapannya berkurang Itu sebetulnya Proses mengompostnya Bagus Dalam artian gini Sampah organik itu kan Memang naturnya Adalah basah Makanya kalau kemudian Kita Tidak memberikan penggembur Dia pasti akan basah banget Nah Dengan adanya di tanah Sebetulnya dia sudah Dalam proses Proses Pengendalian kelembapan Yang bagus sebetulnya Jadi Kalau saya boleh saran Sebetulnya Bukannya dibasahin Tapi lebih di cek Kita gagali aja Gimana nih kabarnya Kalau kenyata kelihatan Masih basah Yaudah gak apa-apa Tetap disitu lagi aja Atau ditutup tanah lagi Memberikan mal lagi Juga bagus kok Itu jadi membuat Nanti hasil Akhir pupuknya Nanti Menjadi hasil pupuk Yang cukup Cukup lebih Bernutrisi Karena kemudian Terus-menerus Diberikan Mold Mantap Terima kasih Applause dulu Buat Kak Santi Terima kasih Kak Sudah melakukan Proses composting Di Sidoarjo Surabaya sekitarnya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Lingkungannya jadi Lebih bersih Lebih tenang Lebih asik Nah selanjutnya Ini kita Sebelum kita tutup Di sesi pertama Jadi kita masih akan ada sesi selanjutnya Oh sinyal saya Putus-putus ya Kak Lia Nanti bisa disemakan Kamannya ya Kak Lia ya Kalau dia mau ditanyakan Boleh loh Kak Lia Dituliskan di kolom chatting Selanjutnya saya mau ke Kak Nia dulu deh Silahkan Kak Nia Gimana Proses compostingnya Selama seminggu ini Silahkan Jadi aku tuh dulu Udah kayak mulai Browsing-browsing Terus Browsing terus ada Beli buku lah gitu Buku tentang memampos Tapi Baru dapet Bangetnya tuh Pas kulup kemarin Karena dari step-by-step kan Memulai memilah Gitu Nah baru dari situ deh Kerasa kayak Oh ternyata memang Harus dimulai dari memilah ya Karena jadi Gak pusing kan Kalau udah terpisah itu Kita jadi enak gitu Oh yang ini nih Tinggal kita urusin gitu Yang sampah kering mah Udah disimpen aja gitu Ya Terus udah gitu Yang ini yang paling menarik sih Menurut saya itu Ternyata abu bosok tuh Bisa jadi penggembur gitu Karena agak susah disini Dapet daun-daun kering kan Selama ini Kalau misalnya yang saya tahu itu Nah terus saya belajarnya tuh Hijau dan coklat Hijau dan coklat Itu kan lumayan Mengusingkan ya Disini Dikasih tau bahwa Ini penggembur Ini sampah gitu Jadi kan gampang ya Oh ini sampah gitu ya Ini penggemburnya Ini ini Penggembur itu Tujuannya menyerap air gitu Jadi dapet lah gitu Oh abu bosok Abu bosok dia memang Jadi menyerap air kan gitu Logikanya dapet lah gitu Nah terus udah gitu Karena dapet Si abu bosok Sebagai penggembur ini Jadi kayak lebih semangat Oh ini abu bosok mah Tinggal belilah Di warung gampang gitu Nah gitu lah Semangat gitu Terus kayak sebelumnya kan Mau mal itu Kayak bakteri Itu kan Apa ya EM4 ya Kalau nggak salah Nah Terus dulu kan mikirnya Beli di mana gitu Ribet juga Kalau misalnya beli Oh ternyata Dari air cucian beras itu Bisa gitu Karena sehari-hari gitu Barulah dari situ Oh ternyata Semuanya bisa dimulai Dari rumah gitu Nah kayak gitu Terus Yang Paling yang ini sih Aku kan mulai Dari lubang organiknya Karena nggak punya pot Dan Kayak masih cari-cari Komposter juga gitu Masih belum Nemu yang Sekota Dan Udah sempet pesen Tapi Sellernya tuh Belum respon gitu Terus Terus Kalau misalnya Lubang organik ini kan Lahan aku tuh Sebenarnya Kecil gitu Yang tanahnya Kalau misalnya Yang kemarin kan Udah aku Aku masukin tuh Ke Apa sih namanya Udah ditinggur Ada sampah baru ini Apa bisa gabung Sama mereka Atau Aku harus Bikin lubang yang baru Oke Menarik Kak Sebelumnya terima kasih Kania Jadi menariknya Penggembur ini Abu Gosok itu Di sekitar saya Saya udah nggak kelihatan Jadi di Jakarta Timur Dan sekitarnya Udah Udah nggak pernah Kedengeran lagi Jari Abu Gosok Dimana Tapi nyata Kania masih ada Dan itu adalah Salah satu Penggembur terbaik Yang saya tahu Karena Betul-betul Dia bener-bener Bisa nyerep aja Kalau di tempat saya Yang paling bisa nyerep Ya itu si Serbu gergaji Serbu kayu Yang kemudian Yang paling bisa nyerep Baru setelah itu Daun kering Baru setelah itu Sekambakar Jadi kalau misalnya Bisa di grade Grade pertama itu Memang serbu Abu Gosok Serbu gergaji Daun kering Baru sekambakar Nah itu Tergantung apa yang ada Di sekitar kita Dan itu yang bisa kita Kita pakai Buat menggali lubang organik Nah Untuk Untuk composting Mengenai lubang organik Sebetulnya sih Timpa aja Kalau misalnya Lubangnya masih cukup dalam Jadi sebetulnya Secara prinsip Ketika kemudian Bisa dikubur Dan dikubur dengan baik Dikubur dengan baik itu Artinya gak ada yang ngintip Kadang-kadang kita Ngubur terus Ternyata kebanyakan sampahnya Terus ada yang nyelip Misalnya apakah Mungkin bonggol jagungnya Atau tulang ayamnya Nah itu yang kemudian Suka berpotensi Mengundang pengompos yang lain Mengundang kucing lah Tikus segala macam Buat gali-gali Karena apa Kurang rapat Ketika menimbunnya Tapi ketika masih bisa Ditumpuk lagi Tumpuk lagi aja Jadi gak apa-apa Asik-asik aja Nah yang menariknya Di lubang organik itu adalah Misalkan kaninya nih Punya sebidang lahan Misalnya lahan kita adalah Si layar zoom ini Kalau di tempat saya ini Lagi ada sembilan layar Saya di tengah Kaninya di sebelah Di sebelah Kanan saya Kalau di tangan saya ini Kanan Sebelah kiri ini Kak Yanti Katakanlah di kanan atas ini Ini adalah Tempatnya kan yang ngubur pertama Habis itu yang keduanya Taruh langsung di tempat saya Yang di titik keduanya Sebelahan aja Gak usah jauh Kalau bisa ya Kan kadang-kadang Ada yang Ada akar pohon Apa segala macam Tapi kalau bisa disini Gali disini Nanti setelah ini Setelah gali disini Sekarang gali disini nih Di layarnya Kak Yanti Kalau di tempat saya Yang tiga di atas Habis itu nanti keempat Di layarnya Kak Santi nih Yang di tengah kanan Nanti di tempatnya Kak Vivi Yang di tengah sini Lalu kemudian di sebelah kiri Tempatnya Kak Ana Habis itu Terus begitu Sampai kayak balok sembilan gitu Kak Jadi Terpisah-pisah Tergantung lahannya ya Kalau bisa terpisah-pisah Mungkin lebih asik lagi Jadi lebih rata Kita menyebar kompos kita gitu Karena kita kan tujuannya Sebenarnya bukan Mengubur sampah Tetapi kita sedang Mengembalikan Sisa bahan organik Ke bumi kita gitu loh Ke tempatnya lagi Supaya apa Dia bisa terolah lagi Menjadi sebuah zat yang baik Buat tanaman-tanaman Yang akan hidup di daerah situ gitu Jadi Ketika nanti sini sudah Nanti besoknya Kakak di sebelah sini Nanti besok di sebelah sini lagi Terus begitu Kak Nanti Kakak perhatikan deh kan ya Nanti coba perhatikan Saya pengen juga Mudah-mudahan kita masih bisa Ngobrol di grup Sebelum dibubarkan Saya pengen lihat Di hari ke-10 Ketika Kakak balik lagi Nanti ngubur lagi Di yang lubang pertama Kayak apa tuh Hasil Hasil sampahnya Karena dalam waktu 10 hari Berdasarkan pengalaman saya Itu sudah Sudah Hampir rata dengan tanah Andai kata masih tersisa Biasanya tersisa yang Cukup-cukup keras tuh teksturnya Ada daun pisah Atau mungkin tulang ayam tuh Tulang yang bagian paha Yang kemudian memang keras Atau kemudian bonggol jagung Kulit telur Itu akan tetap Dengan porsinya Tetapi aneka kulit buah-buahan Itu biasanya sudah Sudah menyatu dengan tanah Dan itu Menyenangkan sekali Ya udah kita gali lagi disitu Kubur lagi Untuk kemudian hari ke-10 disitu Udah gitu terus kan Nanti Gitu lagi Gitu lagi Sampai kemudian Lama-lama Secara lambat laun Berdasarkan pengalaman saya Biasanya nanti Di tanah-tanah yang Kakak kubur-kubur itu Biasanya juga bisa muncul Bonus-bonus Ada bonus biji cabai Bonus kemudian Nanti ada biji jagung Bahkan Nanti kemudian ada Macam panjang Segala macam Pulit pepaya Benih pepaya Dan sebagainya Itu kadang-kadang Kita jadi berlimpah Aneka benih-benih Yang bertumbuhan Dari bahan organik Yang kita pikir Sudah jadi sampah Tapi ternyata Dia adalah calon-calon kehidupan Yang kemudian bertumbuh Ketika wilayahnya Atau tempatnya Sangat mendukung Ketika tanahnya subur Ketika kemudian Suasana yang mungkin Kan dia kemudian tumbuh Menjadi Lebih-lebih baru lagi Jadi Lanjutkan saja akannya Sampai kemudian Komposernya datang Sampai kemudian Ada metode kompos yang lain Tapi selama masih punya tanah Menurut saya Lubang organik saja Karena sekali lagi Kita mindsetnya Bukan buang sampah Bukan mengubur sampah Sebagaimana mungkin Yang terjadi Di mindset-mindset Yang Katakanlah Sampah yang ketumpuk Yang sebelumnya Kita mengubur sampah Bersama plastik Kaleng dan sebagainya Enggak Kita kan Sisa bahan organik Jadi baratnya Buat teman-teman Yang mungkin Katakanlah Tinggal di apartemen Atau tinggal di lahan Yang saya enggak punya Tanah sama sekali Masa jalan 50 meter 100 meter Keluar rumah Enggak ada tanah kosong sih Biasanya sih selalu ada Coba deh Nego sama Aparat setempat Kemudian untuk Kita boleh Gali disitu Terus menguburin Sisa bahan organik Kita disitu Karena kita kan Bukan buang sampah Kita membuah Sisa bahan organik Justru kita lagi bikin Subur tanah disitu Begitu kan ya Dia mau ditanyakan lagi Kalau kehujanan Itu tanahnya Enggak apa-apa ya Enggak apa-apa Kalau luar organik Mas Enggak boleh gitu Iya Biarin aja Asik deh Kalau luar organik Itu paling simpel Oke Kania Kalau masih ada pertanyaan Kita akan ada Sesi dua Ini kebetulan Sudah tinggal Satu menit lagi Sebelum sesi pertama berakhir Saya mengundang Kakak-kakak semua Khususnya Kak Vivi Dan Kak Lia Dan Kak Hana Yang kemudian belum Sharing-sharing Mengenai proses Kompostingnya Di sesi kedua Sampai kita ketemu Kakak-kakak semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh